Arab Saudi hentikan sementara visa umroh untuk jemaah Indonesia Pemerintah Arab Saudi menyetop sementara proses penerbitan visa umroh bagi jemaah asal Indonesia Padahal izin umroh bagi jemaah asal Indonesia baru dibuka pada 1 November 2020 Jemaah Indonesia mendapat kehormatan menjadi yang pertama bisa melaksanakan ibadah umroh di tengah pandemi COVID-19 selain Pakistan Total ada 359 jemaah asal Indonesia yang terbang ke Arab Saudi dalam 3 fase keberangkatan Tanggal 1, 3 dan 8 November 2020 Dilansir dari iNews ada 13 jemaah asal Indonesia yang dinyatakan positif COVID-19 usai tiba di Arab Saudi Dirjen penyelenggaran haji dan umroh Kementerian Agama Oman Fathur Ahmad menjelaskan bahwa penutupan sementara visa umroh bagi Indonesia ini sebagai evaluasi penyelenggaran umroh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!